Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Asep Asafah Di video ini akan sharing tutorial Cara membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis di Microsoft Word Saya sangat menyarankan membuat daftar gambar dan daftar tabel otomatis ini Dibandingkan dengan harus membuatnya secara manual Karena di antara beberapa manfaatnya Yang pertama, bisa meminimalisir kesalahan pemberian nomor halaman Yang kedua, kalau suatu saat dokumen kita ada perubahan nomor halaman Maka daftar gambar dan daftar tabel otomatis ini tinggal kita klik update Maka semua nomor halamannya akan langsung menyesuaikan Namun sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini Silakan klik dulu tombol subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman dapat notifikasi ketika ada video tutorial baru dari channel ini Sekarang mari kita langsung ke tutorialnya Di sini saya sudah menyiapkan dokumen contoh Yang akan dibuatkan daftar gambar dan daftar tabelnya secara otomatis Jadi langkah pertama, siapkan dulu halaman kosong Dan cukup dituliskan judulnya saja Seperti ini ya Di sini saya sudah menyiapkan daftar gambar Kemudian di bawahnya kosong Di sini daftar tabel, di bawahnya kosong Nah langkah selanjutnya, kita cari gambarnya Nah ini ya gambar pertama di bab 1 Kita klik Ini coba kita besarkan dulu Nah jadi caranya Gambarnya di klik, kemudian lakukan klik kanan Nah pilih ini, insert caption Nah kemudian di sini Klik ini, new label Kemudian labelnya kita Tuliskan gambar 1 titik Nah ini label ini menyesuaikan ya Menyesuaikan kebutuhan teman-teman Umumnya biasanya untuk pelabelan gambar itu Dia ada identitas bab 1 Seperti ini Kemudian nanti setelah 1 titik Nanti nomor urut gambarnya Nah ini kemudian kita klik ok Kemudian kita klik ok Nah di sini muncul gambar ini ya Tulisannya gambar 1 titik 1 Jadi ini artinya Gambar ke 1 di bab 1 Nah kemudian Untuk style tulisannya ya Kita ambil dari sini yang udah ada Ini kita block Kemudian di sini Di bagian style Kita cari caption Kita klik ini Nah di sini ada namanya caption Nah ini kemudian Lakukan klik kanan di caption ini Kemudian kita klik ini Update caption Nah jadi dia Style captionnya Mengikuti style tulisan ini Nah sekarang tinggal kita Copy judulnya Kita klik kanan copy Kemudian kita paste di sini Nah kemudian ini ada spasi ya Letakkan kursor setelah titik ini Kemudian tekan delete pada keyboard Nah jadi dia lebih rapi ya Tidak ada spasi Nah yang ini tinggal kita hapus Ini kita delete Nah selesai ya Untuk gambar ke 1 di bab 1 Sekarang kita cari lagi gambar yang lain Nah ini gambar kedua di bab 1 Kita klik gambarnya Kemudian klik kanan Kita insert caption lagi Kemudian label Pilih yang tadi Gambar 1 titik ini Kemudian Ini langsung kita klik ok Nah kemudian judulnya kita copy dari sini Ini kita paste Ini spasinya kita delete Ini kita delete Kemudian kita cari lagi gambar Nah ini sudah bab 2 ya Nah ini gambarnya Ini kita klik Kemudian lakukan klik kanan Insert caption Nah ini untuk gambar di bab 2 Kita klik new label lagi Kemudian disini kita buat lagi Gambar 2 titik Kemudian ok Nah ininya pastikan ya Posisinya belong di bawah Untuk gambar ini Nah kemudian kita klik ok Nah jadi ini gambar ke 1 di bab 2 Judul gambarnya kita copy Kita paste disini Ini spasinya kita delete Ini kita hapus Nah selesai ya Untuk contoh ini Saya hanya menyisipkan 3 gambar di dokumen ini Nah nanti kalau ada gambar di bab 3 Tinggal buat lagi ya New label Gambar 3 titik Nah sekarang setelah kita membuat caption Di keseluruhan gambar Kita ke Halaman daftar gambar ini Kita letakkan kursor di bawah sini Kemudian kita klik ini References Kemudian Disini di klik Insert Table Nah kemudian disini caption label Kita pilih yang gambar 1 titik dulu Kemudian ini kita klik ok Nah dia masuk ya Kemudian ini kita enter Kemudian sekarang kita insert table lagi Sekarang pilih yang gambar 2 titik Ini kemudian ok Nah seperti ini ya Kemudian untuk menggabungkan ini Letakkan kursor setelah angka 5 ini Kemudian tekan delete pada keyboard Nah dia jadi Menyatu seperti ini Kemudian ini bisa kita block Untuk mengatur Fontnya ya Ini misalnya Times New Roman Font size nya 12 Kemudian paragraph nya Kita 1,5 Oke Nah selesai ya Untuk gambar Nah sekarang untuk Tabel Kita cari Tabel Nah ini tabelnya Ada di bab 3 Jadi caranya sama ya Ini di klik tabelnya Kemudian lakukan klik kanan Kemudian insert caption Nah kita buat New label dulu Kemudian Kita buat labelnya Tabel 3 titik Nah karena dia di bab 3 ya Ini kemudian ok Ini kemudian Nah ini pastikan ya Position nya untuk tabel ini Dia biasanya di atas Jadi kita pilih Above ini Nah kemudian kita klik ok Nah kemudian tinggal kita Copy Judulnya Klik kanan Copy Kemudian letakkan disini Klik kanan Paste Ini sepastinya kita hapus Biar rapih Yang ininya kita delete Nah ini kalau Dirasa jarak antara Judul ini dengan Tabelnya kejauhan Paragraphnya bisa Teman-teman mainkan ya Disini di paragraph Ini misalnya jadi single Ini ok Nah dia jadi lebih Lebih agak dekat ya Kemudian kita cari lagi Tabel berikutnya Nah ini adalah tabelnya Kita klik Kemudian klik kanan Kemudian insert caption Ini pilih tabel Kemudian ininya above Sudah Tinggal kita klik ok Nah judulnya Tinggal kita copy Sepasinya kita hapus Delete Ininya kita delete Paragraphnya kita Single Kemudian kita cari lagi Tabel Ini kita Insert caption Tabel Tabel sudah Tinggal kita klik ok Judulnya kita copy Paste Spasinya dihapus Ini kita delete Kita cari lagi tabel Paragraphnya kita Samakan ya Single Ini paragraphnya dia Sebenarnya mengikuti Style caption ini ya Yang tadi sama yang gambar Jadi yang tabel ini Harus kita agak atur manual sedikit Ini tabel Kita insert caption Ini ok Yang ini kita hapus Ini paragraphnya kita Kecilin Nah selesai ya Nah kemudian setelah semuanya Diberi caption Kita ke halaman tabel Nah disini ya Kita klik Di bawahnya Kemudian kita ke References lagi Kita kesini lagi Insert table Kemudian disini Pilih table Tabel 3 titik ini Kemudian kita klik ok Nah dia langsung masuk semuanya ya Ini kita atur Phone nya Ini 12 Paragraphnya 1,5 Oke Nah selesai ya Sudah jadi Secara otomatis Nah sekarang gimana Kalau di Dokumen kita ini Ada perubahan nomor halaman Nah sekarang kita simulasikan Misalnya Di daftar tabel Yang bab 3 ini Nah misalnya disini ya Disini misalnya Ada perubahan Ini misalnya ada Penambahan halaman Nah jadi dia Daftar tabelnya Posisi halamannya berubah Menjadi 12 Dan yang lain juga berubah Nah jadi kalau ada perubahan Nomor halaman pada dokumen Di daftar tabel otomatis kita Harus kita update Jadi ini kita Blok Kemudian kita ke References Kemudian disini kita klik ini Update Table Kemudian Kita pilih opsi ini Update page number only Kemudian kita klik ok Nah ini kan tadinya 10, 11, dan 12 Sekarang kita klik ok Nah dia otomatis ya Langsung nomornya menyesuaikan Nah kemudian Kalau ada penambahan Gambar baru misalnya Kita tinggal menambahkan Misalnya disini ya Kita tambahkan gambar baru Di bab 2 Misalnya di Nah misalnya disini ya Kita tambahkan gambar Nah ini Kita tinggal klik kanan ya Kemudian kita langsung Insert caption Nah ini gambar Di bab 2 Nah dia otomatis ya Langsung urut dari nomor terakhir Ini gambar kedua Di bab 2 Ininya below Tinggal kita klik ok Nah kemudian tinggal kita Klik judulnya Misalnya judulnya ini Ini spasinya kita delete Nah kemudian setelah Diberi caption Gambar barunya Kita harus mengupdate Daftar gambarnya Nah ini ya Tadi di bab 2 ya Berarti yang ini Kita ke references Kita update table Nah kita Kalau ada perubahan konten Kita pilih opsi yang ini Update entire table Ini kita ok Nah dia langsung masuk ya Ini tinggal kita atur lagi Pondnya Kemudian paragrafnya 1,5 Nah selesai ya Jadi setiap ada update Halaman Atau Nanti update apapun ya Penambahan atau pengurangan Jangan lupa di daftar gambar Dan daftar tabel otomatisnya Harus di update Nah jadi seperti ini Cara membuat daftar gambar Dan daftar tabel otomatis Di Microsoft Word Silahkan teman-teman coba Dan semoga video tutorial ini Bermanfaat Sebelum saya akhiri Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman tidak ketinggalan Berbagai tutorial menarik lain dari channel ini Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax